Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 kalian tahu apa itu pengertian akuran hadis istihan kemudian kalian tahu beradilnya apa pendudukan akuran hadis dan istihan nanti kita akan belajar manfaat dalam macam-macam sumber hukum Islam, kemudian manfaatnya apa sih dapat diterapkan dalam perilaku mulia yang sesuai sebagai sumber hukum Islam nah contoh dalam keseharian atau aktivitas keseharian kalian memang membaca dan mempelajari akuran dan hadis baik ketika sedang sibuk maupun dengan ataupun ketika santai ya itu manfaatnya pembelajaran hari ini siapa yang tahu apa itu hukum wakti dan jatuh muka kini ya silahkan para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian itu hukum taklifi dan hukum wakti hukum taklifi adalah kehidupan Allah setelah yang berkala yang berkaitan dengan perintah dan laminan hukum wakti adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab syarat atau penghalang bagi adanya diselah sebagaimana diketahui kita mengenal hukum taklifi dan hukum wakti jika hukum taklifi telah sebut ialah seperangkal hukum yang berisikan tuntutan, darangan, atau pembolehan maka hukum wakti lebih bersifat menjelaskan kejelasan tentang situasi bagaimana tuntutan dan lainnya tersebut diberlakukan itu adalah tentang pengertian hukum wakti dan hukum taklifi kita mempelajari apa sih macam-macam daripada hukum taklifi nah untuk mempelajarinya kalian bisa menggunakan sumber yang sudah ada antaranya adalah hukum pelajaran silahkan kalian jari langkah-langkahnya seperti ini langkah-langkahnya kalian sudah membawa media pembelajaran atau bahan-bahan yang akan kalian gunakan ada kertas manila kemudian ada pada seriol kalian bikin mainnya apropetan konsep isinya yaitu tentang macam-macam sumber hukum Islam ya silahkan kalian tentukan topiknya maksudnya kalian tulis di tengahnya di kertas manila itu adalah topiknya kemudian macam-macam sumber hukum Islam itu dibagi menjadi buah apa yang pertama tadi hukum wakil yang berdua hukum dan beri nah ini hukum dan beri silahkan kalian buat menangkapannya macam-macam daripada hukum Islam ya silahkan kalian menggunakan hukum pelajaran tadi kalau kalian lagi bagaimana membuat main-main silahkan kalian nonton video ini yang pertama tuliskan judul judul peta pengesengmu di bagian tengah lalu berikan bingkai pada judul yang telah kamu tulis boleh berbentuk lingkaran awan ataupun yang lainnya selanjutnya tuliskan poin-poin penting dari tema yang telah kamu pilih selamat oke selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati